Pemirsa sejumlah penolakan kedatangan Rizik Syihab terjadi di berbagai daerah. Penolakan pun sempat diwarnai kericuhan di kota Karawang. Inilah detik-detik kericuhan yang terjadi antar dua kelompok massa di Jalan Ahmadiyani Karawang atau tepatnya di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Massa Kerakyatan Antimakar Jawa Barat berniat melakukan aksi penolakan pelanggaran protokol kesehatan di depan kantor Bupati Karawang. Mereka juga berniat menyuruhkan penolakan segala bentuk kegiatan yang melibatkan jumlah massa besar yang melanggar protokol kesehatan. Namun kericuhan dipicu setelah terjadi pengusiran oleh massa FPI yang datang. Dan kami dari FPI Karawang, pecinta Habib Rizik Karawang, merasa bahwasannya kalau tema tersebut kurang pas. Katanya Habib Rizik di situ katanya apa? kan anti makar dan sebagainya. Habib Rizik makarnya di mana? Kayak gitu. Kan selama ini kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan makar gitu. Berbeda di kota Solo, Jawa Tengah, aksi penolakan Rizik Sihab yang dilaksanakan oleh aliansi warga kota Solo dibubarkan polisi. Aksi penolakan puluhan warga ini tidak mengantungi izin berunjuk rasa di tengah pandemi. Kami sampaikan kepada korlapnya bahwa kegiatan-kegiatan kerumunan seperti ini sangat rentan terhadap penyebaran virus COVID secara masing. Tadi kami berikan kesempatan, satu menit untuk memberikan diri atau kita akan membuarkan paksa. Saudara-saudara, kembali ke rumah. Tidak usah berseru-seru lagi. Tidak usah berseru-seru lagi. Kapolresta menambahkan salah satu tugas TNI dan Polri untuk menekan tingginya angka persebaran virus COVID-19. Sementara di desa Walangsanga, Pemalang, Jawa Tengah, sejumlah petugas BRIMO Polda, Jawa Tengah menertibkan baliho bergambar Rizik Sihab. Petugas sudah berkoordinasi dengan jajaran musyawara pimpinan kecamatan dan pemerintah desa, sehingga penertiban berlangsung kondusif. Langkah persuasif dilakukan agar menekan aksi kerumunan massa dan mencegah penularan virus corona lebih meluas. Tim Kotributor, INews, melaporkan.